Salam, pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya Pasal 51 ayat 9 sampai ayat 16 saja Kita akan membacanya saling sahut bersahutan Saya akan awali ayat 9, jemaat menjawab ayat 10 Dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-16 Terjagalah, terjagalah Kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan Terjagalah seperti pada jaman purba kala Pada jaman keturunan yang dahulu kala Bukankah engkau yang meremukan rahap yang menikam naga sampai mati Ayat 10 Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai Sedang sukacita abadi meliputi mereka Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka Duka dan keluh kesah akan menjauh Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau Yang membentang langit dan meletakkan dasar bumi Sehingga engkau terus gentar sepanjang hari Terhadap kepanasan Amara orang penganiaya Apabila ia bersiap-siap memusnahkan Di mana gerakan kepanasan amara penganiaya itu Sebab akulah adonai Tuhanmu Yang mengharu birukan laut Sehingga gelombang-gelombangnya ribut Tuhan semesta alam namanya Kapot leha adonai elohenu kapot leha Segala kemuliaan ya adonai Tuhanku Kemuliaan bagimu Sudara yang dikasihi Tuhan Latar belakang Yesaya 51-52 Adalah ketika Yerusalem dihancurkan Dan umat Tuhan dirampas dibawa Sebagai budak ke Babel Ketika kota Yerusalem itu dihancurkan Dan kota itu memang berulang-ulang kali Dalam sejarah dihancurkan Sudara bisa bayangkan Bagaimana kepercayaan Dan harapan umat pada waktu itu Bukankah itu kota Tuhan Bukankah disitu Tuhan bertata Bukankah disitu Tuhan hadir Tapi mengapa Hancur lebur Seolah-olah tidak ada Tuhan Saya yakin Seyakin-yakinnya Ada kemerosotan iman yang luar biasa Di tengah-tengah umat pada waktu itu Dan tidak ada lagi harapan Seolah-olah mereka berpikir Tuhan sudah meninggalkan mereka Atau Tuhan sudah tidak ada lagi Dan itulah yang terjadi Pada masa-masa yang sulit seperti itu Mereka betul-betul jiwanya tertekan Tanpa harapan, tanpa pertolongan, tanpa jalan keluar Kepahitan dan ketakutan Dan kesengsaraan hidup Karena mereka dibawa ke Babil Betul-betul ini situasi yang sangat luar biasa Dalam keadaan seperti ini Tetapi Tuhan menyapa mereka Lewat Yesaya dikatakan disitu dengan jelas Saya ingin bahas dulu penyapaan Tuhan disini Ayat yang ke-9 Terjagalah, terjagalah Sedar perhatikan terjagalah Kenapa disebut terjagalah Uri, uri terjagalah Karena mereka Boleh dikatakan hidupnya hampir tidak sadar Kenapa? Karena kepedian, kesusahan, penderitaan, kesengsaraan Begitu meliputi mereka Karena itu mereka seperti tidak sadar Mereka seolah-olah tidak ada lagi harapan Mereka tidak tahu lagi apakah Tuhan itu ada atau tidak Dalam keadaan seperti itu Tuhan menyadarkan Terjagalah, sadarlah, sadarlah Sadarlah, siumanlah, siumanlah Bahwa aku Tuhan Aku tidak meninggalkan Engkau Coba saudara perhatikan Dari kata terjagalah isinya Sampai kata ayat 17 Terjagalah, terjagalah Bangunlah, hai Yerusalem Perhatikan pasal 52 ayat 1 Terjagalah, terjagalah Kenakanlah kekuatanmu Bukankah itu teguran Tuhan Peringatan Tuhan Engkau seolah-olah tidak punya iman Mari saudara Apakah iman kita ini sebatas kepercayaan Sebatas doktrin Sebatas pengajaran Tidak hidup Kita harus menyadari sebagai satu fakta Realita iman Bahwa dalam diri kita ada Yesus Yesus itu ada dalam hidup kita Yesus itu ada dalam diri kita Sadar itu Seringkali kita tidak menyadari Kita hanya percaya Yesus Percaya Yesus Tapi realita imanmu tidak menyadari itu Engkau hanya bergantung kepada pengajaran dan doktrin Tidak Percayalah Yesus ada dalam diriku Yesus hidup dalam diriku Roh Tuhan itu ada dalam diri kita Amin Real Kenapa kita takut Disitu dikatakan Ditegur oleh Tuhan Kenapa ada mikir Perhatikanlah disini Coba perhatikan ayat yang ke sembilan Kenakanlah kekuatan Hai tangan Tuhan Siapa yang dimaksudkan? Kenakanlah kekuatan Tuhan Hai tangan Tuhan Apa ini teguran pada Tuhan? Bukan Engkau itu umatnya adalah tangan Tuhan Kita-kita ini adalah tangan Tuhan Amin Apakah kita andalkan kekuatan itu? Tuhan Kenakanlah Pakai itu Gunakan itu Amin Ini penting sekali Seringkali kita Seolah-olah Makanya iman kita naik turun Karena iman sebatas pengajaran Iman tidak hidup dalam realita kepercayaan kita Ya harus hidup dalam diri kita Sudara percaya dalam dirimu ada roh Tuhan Amin Yakin betul? Roh mana yang lebih besar dari roh Tuhan? Roh ketakutan? Roh kekhawatiran? Roh ketidakpercayaan? Apalagi roh setan? Enggak mungkin Tidak mungkin kita kesurupan Karena ada roh Tuhan Amin Kesedihanmu Kesusahanmu Sedekat apa kita dengan manusia? Sedekat apa kita semua? Suami, istri Sedekat bagaimana? Tidak dekat Lebih dekat Tuhan dalam diri kita Karena Jika engkau percaya padaku Aku ada dalam engkau Dan engkau ada dalam Aku Kurang bagaimana? Tapi itulah proses umat Makanya kita disadarkan dengan sikap iman Sikap iman Secara metaforis dikatakan disitu Kamu harus ingat pada zaman keturunan dahulu kala Apa maksudnya? Kau ingat perbuatan-perbuatan Tuhan Coba engkau buka kembali lembaran dahulu kala Kejadian pasal satu Kejadian pasal satu Saya ingin tanya Saudara pernah baca kejadian pasal satu? Siapa aktornya? Siapa aktornya? Tuhan Tidak ada sama sekali manusia, makhluk apapun Tuhan aktornya Jadi harus percaya Dalam hidup kita Di tengah dunia ini Aktor utamanya Siapa? Tuhan Amen Ini penting Supaya itu menjadi realita iman Baru kemudian ada aktor lain Ya Aktor manusia Aktor setan Aktor ular sebagainya Baru kemudian Saudara Tapi selagi aktornya aktor Tuhan Dasyat hidupmu Luar biasa Amen Amen Ini penting sekali Dari situ kita Meyakini Sebagai satu kekuatan Kekuatan dikatakan disitu Karena merupakan kekuatan Diingatkan disitu Bagaimana perbuatan Tuhan menolong engkau? Siapa? Karena hebat imanmu Karena sikap hidupmu Bukan Karena Aktor Tuhan Perhatikan Disitu Tuhan mengingatkan Coba perhatikan Dia menikam Naga Bukankah engkau yang mengeringkan laut Air samudera Raya yang hebat Dan membuat laut yang dalam Menjadi apa? Jalan Siapa aktornya? Musa? Harun? Tidak Mereka penuh dengan kekurangan Mereka penuh dengan kelemahan Bahkan mereka kadang-kadang penuh ketidakpercayaan Bukankah Musa pernah Membelah Melemparkan Batu hukum Tuhan Itu karena marahnya Kita sama Yang hebat dalam diri kita Yesus Yang hebat dalam diri kita Tuhan Amen Disitu Dan kalau ada Tuhan dalam diri kita Apa kita tidak hebat? Kita bukan hanya hebat Dasyat Dasyat Amen Disitu letaknya Coba imani Realita imani Praktik imani Kita imani betul-betul Amen Sudara percaya ada Yesus Yesus biarkan engkau kekeringan Yesus biarkan engkau kekurangan Sudara percaya ada Yesus dalam diri kita Ada darah Yesus mengalir Ada darah Yesus mengalir Amen Kenapa dia biarkan sakit penyakit? Tidak mungkin dia biarkan Amen Sudara Itu bergantung dengan kepercayaan iman Tanpa percaya kita Dari situ letaknya Mari berhenti kita berteori tentang iman Sudah cukup beragama Bukan Kami bukan ingin beragama Kami ingin Yesus hidup Dalam hidupku Amen Jangan sibuk beragama Kita sibuk mempertahankan agama Buat apa? Tidak usah Itu buatan manusia Tuhan Yesus hidup dalam hidupku Itu yang kita imani Amen Dia menunjukkan karyanya Di tengah kesulitan Di tengah masalahmu Justru dia aktor utama Bukan engkau Ketika engkau menghadapi Kesusahan Kesukaran Kesulitan Masalah Pergumulan Problem Jangan engkau ambil alih Engkau ingin jadi aktor utama Tidak Kita hanya pelaku pembantu Kalau tidak mau jadi penderita Tapi aktor utamanya siapa? Tuhan Amen Amin saudara Dalam dirimu Dalam kesusahanmu Dalam masalahmu Jangan sibuk sendiri Berdoa Serahkan dengan dia Engkau aktor utama dalam hidupku Engkau pasti tidak pernah meninggalkan aku Aku sangat percaya Sangat percaya Di situ letaknya Sepenuhnya kepadanya Karena itu saya ingin ingat Berhentilah kita Berteori Berdogma Sudah berhenti dari situ Dikatakan di situ Karena itu dikatakan Kita lanjutkan sekarang ini Pada ayat yang ke-10 tadi Ya Supaya orang-orang diselamatkan dapat Menyeberang Kan sesuatu yang tidak Tidak mungkin Coba ingat kembali Mujijat Tuhan Perbuatan Tuhan Pemeliharaan Tuhan Dalam hidup kita Banyak hal yang tidak mungkin Ternyata dimungkinkan oleh Tuhan Kita diingatkan kembali Makin hari Makin tahun Kita bukan menghadapi Bukan menghadapi Situasi yang makin mudah Makin sulit Secara fakta Kita akui Makin sulit Tapi kita harus mengimani Tidak akan ada kesulitan Karena Tuhan selalu Menyatakan diri Pertolongan kuasanya Di tengah masalah Di tengah kesulitan Dikatakan di situ Ayat yang ke-11 Maka orang-orang Yang dibebaskan Tuhan Akan Pulang Masuk ke Sion Percayalah Mereka akan kembali Kenapa demikian Kenapa Tuhan izinkan Kenapa Tuhan izinkan Mereka dibawa ke Mesir Mereka dibawa ke Babil Mereka dibawa ke Persia Kenapa Bangsa itu Umat pilihan Tuhan Kok diizinkan Tuhan dibawa kemana saja Sebagai budak Kenapa Supaya orang melihat Bangsa lain Hidupnya umat Tuhan Senantiasu dalam Pemeliharaan Amin Ya Hidupnya umat Tuhan Itu selalu Nyata Benar dalam Pemeliharaan Tuhan Kesulitan Kesusahan Tuhan ingin Buktikan Tuhan izinkan Dia izinkan Kita sakit Supaya kelihatan Nanti ketika Sembuh Mujizat Tuhan Terjadi Dan orang bisa melihat Benar Imannya tidak pernah Salah Dia sulit Dia susah Beroleh jalan Keluar Kelepasan Itu letaknya Dikatakan Dengan jelas Sekali Coba kita lihat Perhatikan Disitu Ayat 11 Ya Masuk ke Sion Dengan sorak Sorai Sedang suka cita abadi Meliputi mereka Suka cita abadi Suka cita abadi Kegirangan Dan suka cita Memenuhi mereka Mereka Duka Dan Kelukesah Menjauh Ini firman Tuhan Dalam Alkitab Ini firman Tuhan Dalam Alkitab Sekarang Jangan hanya Dalam Alkitab Itu dalam hati kita Itu memenuhi Pikiran kita Itu memenuhi Hidup kita Amin Percayalah Satu saat Kelukesahmu Duka citamu Akan menjadi Kegirangan Yang abadi Karena engkau tahu Engkau dasyat Amin Tuhan Peliharakan Engkau Jangan takut Karena itu Jalani hidup itu Dengan suka cita Suka cita Kenapa? Karena ada iman Karena ada apa? Harapan Itu tadi Sikap iman Jadi sikap iman kita Harus terjaga Sadar betul Waspada betul Bahwa Tuhan ku Yang ku sembah Adalah Tuhan Maha kuasa Yang ada Di dalam hidupku Amin Ini penting sekali Supaya kita bisa melihat Praktik-praktik Iman kita Kita lanjutkan sekarang Dari ayat ini Ayat yang ke-12 Ayat 12 Kita lihat Dari ayat 12 Kita lihat Adalah Bagaimana pengharapan kita Iman Pengharapan Iman itu Menjadi kuat Karena ada Harapan Tidak ada Kata putus Selalu nyambung Orang percaya itu To be continue Jadi jangan ada Putus harapan Putus asa Yang ada selalu Asa Bukan putus Ayat 12 Dikatakan Mari kita lihat Sikap pengharapan kita Dikatakan Dengan jelas Sekali Ayat 12 Mari kita baca bersama Ayat 12 1, 2, 3 Akulah Akulah Yang menghibur Kamu Siapakah engkau Maka engkau Takut Terhadap manusia Yang memang akan mati Terhadap anak manusia Yang dibuang Seperti Rumput Siapakah engkau Anohi Akulah Akulah Aku ini Tuhanmu Aku ini Bapakmu Aku ini Penguasa Semesta Alam Mengapa Engkau Takut Pertanyaannya Jelas Sekali Jadi dikatakan Mengapa Engkau Takut Pada ayat Yang 12 Ini Ini Masalah Nanti Saya akan Mencoba Membuat Buku-buku Yang Memberikan Pengertian Dari kata-kata Yang agak Sulit Dari Alkitab Ketika Daud Melempar Goliat Kena kemana Itu bahasa Indonesia Nanti akan Lihat Kena Kedah Kedahi Terus Goliatnya Jatuh kemana Tengkurap Masa orang Kena sini Langsung Tengkurap Loh ini Nanti akan Dibahas Bahasa Aslinya Lembaga Alkitab Mencoba Memperbaiki Terus Bikin Seminar Lempada Mestinya Jatuh kemana Oh iya Kenapa Jatuh Tengkurap Lagipula Pahlawan Gagak Perskasa Palestina Termasuk Goliat Itu pake Ketopong Besi Bagaimana Bisa Kena Dahi Jadi Yang kena Adalah Lutut Karena Bahasa Dahi Dan Lutut Hampir Sama Tapi Diterjemah Kena Lutut Lutut Kena Topang Kekuatannya Itu Maka Dia Rob Rob Saya Hanya Ingin Menggambarkan Sedikit Membuat Engkau Berpikir Sejenak Tetapi Mikir Seperti Ini Kalau Tuhan Adalah Kekuatan Kita Kita Tidak Akan Rob Tidak Akan Tengkurap Tidak Akan Tergelet Terlentang Tidak Akan Jatuh Musuh Yang Jatuh Karena Kelemahan Lututnya Menjadi Kekuatan Penopangannya Baju Besi Yang Terlalu Berat Jadi Buat Dia Rob Rob Jangan Andalkan Kekuatan Manusia Andalkan Kekuatan Tuhan Nanti Tafsirnya Saya Uraikan Berdoa Saja Supaya Cepat Terbit Saya Sedang 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 Pikir Dulu Sedang Mau Diterbikan Dulu Tentang Barang Siapa Kehilangan Nyawanya Maka Barang Siapa Sayang Dengan Nyawanya Dia Akan Kehilangan Nyawanya Itu bukan Nyawa Kehidupan Jangan Jangan Ditulis Dahi 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 Tapi ketika Saya lihat Berpikir lagi Dahi Pasat Dia Jatuh Tengkur Mau Jatuh Begitu Harus Kena Dari Belakang Sementara Mereka Pakai Ketop Ketop Sudah Sampai Di sana Pikir Dulu Jadi Akulah Tuhan Akulah Tuhan Siapa Engkau Maka Engkau Takut Aku Tuhan Mu Aku Bapak Mu Aku Ada Di Dalam Engkau Aku Ingin Tanya Kamu Itu Siapa Kok Kamu Takut Bisa Dia Mengerti Amen Coba Lihat Dulu Diri Kita Ini Siapa Anak Tuhan Anak Tiri Kita Anak Tuhan Asli Genetika Kita Genetika Yesus Amen Iya Kita harus Mengimani Buat apa Kita Cerdas Dengan Pengajaran Dengan Hapalan Ayat Tapi Tidak Hidup Dalam Hidup Mu Harus Hidup Dalam Kehidupan Kita Ayat Ayat Itu Harus Hidup Harus Praktik Jadi Hidup Disitu Menyatakannya Kenapa Demikian Ayat Yang Ketiga Belas Sehingga Engkau Melupakan Tuhan Yang Menjadikan Engkau Engkau Lupa Itu Teguran Tuhan Membangkitkan Harapan Kembali Aku Yang Menjadikan Engkau Aku Membentangkan Langit Aku Meletakkan Dasar Laut Kenapa Engkau Terus Gentar Setiap Hari Terhadap Semua Masalah Yang Datang Dalam Hidup Mu Di Tengah Itu Tiba-tiba Muncul Satu Tokoh Untuk Menunjukkan Harapan Mu Ada Padanya Ayat Yang Ke Empat Belas Tiba-tiba Muncul Sendiri Seperti Mercusuar Lain Sendiri Coba Tiba-tiba Ada Tokoh Orang Ketiga Sebagai Dinyatakan Coba Lihat Ayatnya Dia Yang Dipasung Terbelenggu Akan Segera Di Bebaskan Ia Tidak Akan Turun Mati Keliang Kubur Dan Dia Tidak Akan Kekurangan Makanan Pribadi Yesus Yang Ditojolkan Di Situ Secara Metaporis Waktu Itu Dia Coba Perhatikan Susunan Kalimat Ini Tiba-tiba Dia Apa Yesus Itu Datang Ke Dunia Metaporis Apa Engkau Makan Masih Lambang Yesus Itu Sudah Real Dia Hidup Dalam Hidup Kita Amen Yesus Sudah Datang Percayalah Pribadi Itu Ada Yesus Dalam Diri Kita Amen Siapa Aktor Utama Dalam Hidup Amen Coba Iman Praktikan Ketika Menghadapi Masalah Menghadapi Kesulitan Ketakutan Jangan Engkau Jadi Aktor Utama Itu Repotnya Ambil Alih Sudah Tuhan Aktor Utama Tuhan Aku Punya Kesusahan Iya Tapi Aku Tahu Aktor Utama Hidupku Adalah Engkau Yesus Pribadimu Itu Dari Situ Letak Kita Lanjutkan Sekarang Sehingga Tadi Sikap Iman Sikap Pengharapan Pengharapan Kita Ada pada Di Dia Yesus Tumpuan Kita Ada Pribadi Yesus Tadinya Saya Mau Kutip Sedikit Di Injil Markus Injil Markus Pasal 9 Kita Lihat Dulu Pasal 9 Ayat 30 Yesus Dan Murid Muridnya Sampai Disitu Dulu Coba Perhatikan Yesus Dan Murid Muridnya Ayat 33 Kemudian Tibalah Yesus Dan Murid Muridnya Kembali Ayat 31 Ayat 31 Coba Coba Kita Lihat Sebab Yesus Sedang Mengajar Murid Muridnya Sudara Mengerti Maksudnya Yesus Itu Tidak Terpisah Dari Murid Dia Mengajar Kehidupan Mengajar Bagaimana Menghadapi Kesulitan Mengajar Menghadapi Gelombang Mengajar Mendadak Menghadapi Kekurangan Lalu Yesus Belang Tebarkanlah Dia Ajar Semua Real Kehidupan Justru Bukan Kemewahan Dari Kekurangan Dan Kelemahan Kita Dia Ajar Karena Itu Kita Harus Betul-betul Menjadi Murid Yesus Amen Sudara Jangan Setengah Setengah Jadi Murid Yesus Hidup Sebagai Murid Yesus Hanya Saya Kutip Segitu Saja Dulu Ya Sehingga Ketika Yesus Ajarkan Sesuatu Mereka Tidak Mengerti Mereka Takut Mereka Susah Mereka Gentar Dan Itulah Pikiran Kita Kita Lanjutkan Sekarang Ini Ayat Yang Kelimabelas Sebab Apa Ya Ayat Imabelas Ayat Imabelas Dari Sebab Akulah Adonai Tuhan Tuhan Mu Akulah Adonai Tuhan Mu Saya ingin Tanya Lihat disini Coba kita Lihat Lihat disini Ini bahasa Indonesia Coba Sebab Akulah Adonai Tuhan Mu Yang Ngomong Ini Siapa Tuhan Yang Ngaku Ini Siapa Tuhan Kita Itu Bukan Kita Yang Ngaku Kita Umatnya Tapi Dia Yang Mengakui Kita Sebagai Umatnya Pengakuan Dia Tidak Berubah Bukan Pagi Sore Sekali Dia Mengaku Kekal Selama Lamanya Meskipun Terkadang Kalah Kita Kurang Mengaku Tapi Dia Ingatkan Kembali Sob Akulah Adonai Tuhan Mu Tolong Sambung Yang Mengharu Birukan Laut Sehingga Gelombang Gelombang Ribut Tuhan Semesta Alam Namanya Dia Jadi Dikatakan Dengan Jelas Sekali Akulah Akulah Adonai Tuhan Mu We Anohi Adonai Elohe Aku Tuhan Bukan Kita Ngaku Tuhan Tuhan Yang Menaruh Percaya Kepada Kita Perhatikan Lanjutkan Kita Lihat Ayat Disini Ayat Yang Ke 16 Aku Menaruh Firman Ku Kedalam Mulut Firman Sudara Percaya Ada Firman Tuhan Di Mulut Apa Yang Kau Katakan Jadilah Menurut Iman Mua Maka Jangan Sembarang Ngomong Ya Amin Begitu Ada Kesulitan Coba Katakan Firman Tuhan Dalam Kesulitan Mu Abang Tuhan Pasti Tolong Ketika Engkau Ditipu Orang Tuhan Pasti Ganti Kita Lupa Ketika Ditipu Orang Sialan Karena Firman Tuhan Di Mulutmu Maka Engkau Jadi Hati-hati Tuhan Menaruh Firmannya Di Mulut Kita Kita Praktik Iman Oh Jangan Itu Yesaya Dibaca Satu Kali Sebagai Buku Sejarah Cukup Selesai Ini Firman Tuhan Dia Hidup Untuk Hidup Kita Maka Ayat Lain Menyambung Jadilah Menurut Perkataan Makanya Kita Sudara Percaya Tuhan Menaruh Firmannya Kuasa Firmannya Di Mulut Kita Katakanlah Yang Baik Dengan Anak Cucu Katakanlah Hal-hal Yang Baik Baik Walaupun Kita Lihat Fakta Dia Tidak Baik Nakal Atau Apa Jangan Katakan Lagi Ulangi Katakanlah Yang Baik Sudara Percaya Dengan Perkataan Mulut Kita Amin Dari Situ Letaknya Aku Menaruh Firmanku Dalam Mulutmu Dan Apa Menyembunyikan Engkau Dalam Naungan Tanganku Kita Berada Disembunyikan Oleh Tuhan Di tangannya Apapun Dia hadapi Dia sanggup Supaya Aku Kembali Membentangkan Langit Meletakkan Dasar Bumi Dan Berkata Kepada Sion Engkau Adalah Tolong Sabung Umatku Siapa Yang Aku Lagi Tuhan Disitu Letaknya Mari Kita Iman Kembali Saya Ingin Simpulkan Kembali Pribadi Yesus Adalah Tumpuan Harapan Kita Dia Adalah Betul Betul Menjadi Meterai Bagi Iman Percaya Kita Sumbernya Segala Sesuatu Kepada Dia Mari Kita Berhenti Berteori Tentang Iman Berhentilah Beragama Sibuk Beragama Agama Itu penuh Dengan Upacara Upacara Tapi Mari Kita Beriman Praktikan Iman Dalam Hidup Kita Amen Sudara Percaya Yesus Ada Dalam Diri Kita Roh Tuhan Ada Dalam Diri Kita Apa Yang Kurang Apa Yang Kurang Saya Percaya Tidak Kalau itu Menjadi Menjadi Praktik Iman Apa Yang Kita Hadapi Tidak Ada Yang Besar Semua Jadi ke Kecil Saya ulangin Lagi Saya 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 ingat Cerita Dulu Cerita Mau Tidur Itu Kakek Nenek Nenek Yang Sering Cerita Itu Ceritanya Seputar Si Kancil Dan Saya Belum Pernah Menemukan Kancil Kalah Menang Terus Lolos Terus Hebatnya Kancil Dia Kalah Hanya Satu Kali Waktu Dinyanyikan Si Kancil Anak Nakal Suka Mencuri Timun Itu Fitnah Kancil Tidak Pernah Makan Timun Saudara Itu Masalahnya Itu Fitnah Nyanyian Jangan Dibuat Karena Itu Fitnah Kancil Naman Makan Timun Saudara Si Kancil Pada Satu Saat Kancil Ditangkap Oleh Harimau Diterkam Dan Tidak Bisa Berkutik Saya Waktu Itu Sudah Ngantuk Tapi Jadi Melek Waduh Ini Akhir Cerita Tapi Kancil Langsung Berteriak Eh Sama Raja Jangan Saling Makan Apa Kamu Bilang Kamu Raja Hutan Saya Juga Raja Hutan Dia Kagetkan Harimau Kamu Berani Aku Raja Iya Mari Kita Lihat Pengakuan Seisi Hutan Ini Apa Dia Hormat Dengan Kamu Atau Hormat Dengan Saya Baik Katanya Mari Kita Jalan Sama Sama Tidak Kata Harimau Kamu Jalan Di Depan Jangan Jauh Supaya Dalam Jangka Jarak Terkaman Dia Lagi Dia Jalan Dan Betul Saja Waktu Dia Lewat Semua Orang Hormat Tunduk Semua Hari Mau Heran Ternyata Bukan Hanya Aku Dihormati Kancil Juga Dihormati Dia Betul Raja Padahal Orang Itu Bukan Takut Dengan Kancil Takut Yang Di Belakang Kancil Kancil Menggunakan Kecerdikannya Jadilah Umat Yang Cerdik Amen Ada Tuhan Beserta Kita Orang Lihat Kita Tidak Ada Apa-apanya Tapi Lihat Tuhan Tuhan Beserta Dengan Kita Bukan Tuhan Ada Dalam Kita Sudah Dikatakan Tuhan Ada Dalam Diri Kita Mari Kita Berdoa Tuhan selamat menikmati